Jemaah Haji Klotersatu Selain itu juga keterlambatan dipengaruhi oleh adanya gangguan teknis dari pihak penerbangan Untuk saat ini menurut Winhartan, seluruh Jemaah Haji Klotersatu Dibarkasi Palembang sudah berada di Bandara King Abdul Aziz untuk diterbangkan Bahwa ada sesuatu dan lain hal yang menyebabkan sehingga jam 20.30 itu bisa didelai atau terlambat Sehingga di jadwal ulang menjadi jam 0.09 Insama sudah tiba di Palembang pada tanggal 23 Juni tahun 2024 Kalau untuk penyebab dilainya sendiri apa Pak? Kalau menurut informasi dari pihak informasi haji dari Jeddah Itu penjadwalan ulang dari pihak penerbangan dari Arab Saudi Itu yang paling pokok yang kedua Ada teknis beberapa teknis dari pihak penerbangan Katanya ada gangguan dan lain sebagainya Sejauh ini untuk persiapan kepulangan Jemaah Haji Khusus di asrama haji sudah selesai 100% Mulai dari persiapan kamar dan penyambutan Jemaah Haji Nantinya setelah tiba di Bandara SMP2 Jemaah Haji akan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kesehatan Sebelum diizinkan pulang dijemput keluarganya Eki Saputra, Pal TV